Pemirsa mengawali berita sore hari ini, seorang bocah ditemukan meninggal dunia, seusai tenggelam di Sungai Ciromban, Kampung Lewi Malang. RT 4 RW 6 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya, pada Senin 7 Oktober 2024. Pronologi kejadian bocah berinisial S yang berusia 9 tahun. Warga Kecamatan Bungur Sari sedang mandi bersama 3 orang temannya di Sungai Ciromban. Bahkan keempat bocah tersebut sempat loncat di sebuah bendungan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi ini, saat ini kita telah terhubung bersama Rekan Jainal Abidin, wartawan Tribun Periangan. Rekan Jainal Abidin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih, Yusina. Ijin melaporkan kronologi kejadian. Seorang bocah berinisial S umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia, usai tenggelam di Sungai Ciromban, Kampung Lui Malang, Desa Sukamulia, Kecamatan Bungur Sari. Konologi kejadian, korban berinisial S ini bersama 3 rekannya tengah mandi di Sungai Ciromban. Jadi, mereka sebelum kejadian sempat loncat di sebuah bendungan di wilayah Kelurahan Sukamulia. Namun, ketika mereka loncat ke bawah dasar sungai, korban es tidak muncul ke permukaan. Karena kaget, 3 rekan korban mencari keberadaan es hingga dibantu menggunakan sebuah bambu. Namun, karena kelelahan, mereka mencari dibuat ke salah satu pemukilan warga. Di sana terdapat kondok santren yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian ada 2 orang santri yang melakukan pertolongan pertama ke lokasi kejadian. Keduanya langsung terjun mencari keberadaan korban yang tenggelam tersebut. Untuk proses pencarian sendiri, membutuhkan waktu sekitar 5-8 menit. Alhasil, korban pun ditemukan di bawah dasar sungai yang memang kedalamannya kurang lebih 2,5 meter. Dan di dasar sungai itu terdapat ada lengkukan. Dan diduga korban tenggelam dan memang sedikit terganyel di bawah lengkukan tersebut. Untuk korban ketika dia evokasi sudah dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil evokasi, 2 santri dan 3 rekan korban tersebut membawa korban ke rumah buka. Namun, karena keluarga tidak percaya korban sudah meninggal, setiap keluarga pun membawa korban ke rumah sakit Hermina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi, dokter menyatakan bahwa es sudah meninggal di dalam sungai karena kekurangan oksigen. Menurut seorang saksi, yakni Latif Nur Syahid, untuk proses pencarian memang cukup tidak lama. Tapi, dari segi pencarian, dia cukup kesulitan. Karena, untuk proses kedalamannya pun cukup dalam sekitar 2,5 meter. Bahkan, dia harus dibantu bersama satu orang santri lagi melakukan proses pencarian. Untuk saat ini, ya kepolisian pun waktu saat kejadian, langsung melakukan olah TKP dan memberikan garis politik agar warga sekitar pun tidak melewati lokasi tersebut. Seperti kita tahu, lokasi Sungai Ceromban ini memang tidak hanya satu kali kejadian. Namun, menurut pastipun, sebelumnya pernah terjadi warga tenggelam bahkan terbawa arus di lokasi yang sama. Bahkan, selain itu juga, warga di luar kampung wilayah sekitar Mulya pun kerap melakukan pencarian ikan dan mandi di area tersebut. Demikian yang kami dapat laporkan, Yusina. Dari Tersikmalaya, Jainal Abidin melaporkan. Terima kasih, Rekan Jainal Abidin, wartawan Tribun Periangan atau selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama saksi Latif Nur Syahid. Saya badak lohur, saya lohur. Emang ada seberapa orang yang... Berapa orang? Berapa orang? Empat orang. Selama satu korban, satu lagi, tiga lagi teman-temannya, tapi dua sudah lari. Oh, itu jam berapa kejadiannya? Bada lohur. Sebelum ya, sebelum juhur. Sebelum juhur ya? Eh, sudah juhur ya. Itu ah, sempat nolongin poinnya? Iya, sama satu teman lagi saya. Terjun. Lari di situ. Sini langsung terjun. Paniknya ketemunya di bawah batu atau terjun? Di bawah. Oh, sudah. Di bawah sudah itu. Oh, sudah tenggelam. Tapi masih ada nyawa atau memang sudah meninggal lah itu posisinya? Tidak ada nyawa. Oh, di atasin. Iya. Di cek hitungnya nabinya. Sudah tidak ada. Oh, ini nya. Sudah dingin. Oh, ini nya. Oh, emang dalamnya berapa ini? Sekitar 2 meteran. 2 meteran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.